Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ibu Indang Warsiki pada pertemuan ke-9 mata kuliah TIN 242 teknologi pengemasan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang migrasi baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang migrasi lebih lanjut Ibu akan menjelaskan hirarki tentang substance, material dan artikel seperti yang terlihat pada slide substance adalah zat yang menyusun suatu material material itu adalah bahan kemasan ketika material ini diproduksi menjadi suatu kemasan maka terbentuklah suatu wadah atau yang dinamakan dengan artikel jadi, substance adalah zat kecil-kecil yang menyusun material material sendiri ini digunakan untuk membuat artikel contoh botol PET itu adalah artikel PET terbuat dari material yang dinamakan dengan polyethylene teraftalat tentu PET ini terbuat dari berbagai banyak zat termasuk juga monomer ethylene dan juga zat-zat aditif lain nah, substance inilah sebenarnya yang bertanggung jawab tentang pindahnya atau bermigrasinya dari kemasan ke dalam produk kenapa begitu? karena substance ini adalah yang paling kecil bagian yang paling kecil dari suatu material begitu ya jadi, hierarginya adalah substance substance akan digunakan untuk menyusun material material nanti akan digunakan untuk membuat artikel yang selanjutnya artikel nanti digunakan untuk mengemas pangan baik, saya akan menjelaskan bagaimana migrasi ini terjadi Anda bisa lihat dot kecil-kecil ini atau gambar bulat-bulat kecil bayangkan bahwa ini adalah substance atau zat yang ada di dalam kemasan tentu zat itu banyak ya bermacam-macam dan bulatan besar seperti donat ini adalah produk yang disimpan dalam suatu kemasan nah, pada periode tertentu ketika kemasan itu disimpan pada kondisi tertentu apa yang terjadi bahwa zat kecil-kecil ini yang awalnya berada di dalam kemasan maka dia bisa berpindah ke dalam produk itulah yang dimaksud dengan migrasi yaitu berpindahnya substance yang tentu saja substance ini berbahaya bagi kesehatan yang berpindah dari dalam kemasan kemudian melekat ke dalam produk nah, migrasi itu bisa terjadi karena material kontak material kemasan ya kontak dengan produk atau kontak dengan pangan yang dikemas nah, interaksi ini bisa menghasilkan suatu reaksi jadi interaksi akan mengakibatkan suatu reaksi yang bisa terjadi secara kimia secara fisika atau bahkan juga interaksi secara biologi tapi ibu tidak akan membahas disini nah, apa yang akibat selanjutnya dari interaksi tersebut adalah bahwa kemasan itu bisa mengubah komposisi dan kualitas dari suatu pangan atau makanan yang dikemas ya oleh karena itu migrasi menjadi sangat penting nah, interaksi tentu ada yang bersifat positif ada yang bersifat negatif ya tentu saja seperti kalian berinteraksi dengan teman ada yang merugikan ada yang menguntungkan kalau Anda berteman dengan teman yang rajin dan pandai maka Anda akan ikut rajin dan pandai tapi kalau Anda berteman atau bergaul dengan orang yang malas maka Anda ikut ketularan malasnya ya sama interaksi antara bahan kemasan dengan produk itu akan merugikan jika dia men-transferkan zat yang berbahaya tetapi jika dia memindahkan bahan yang di baik yang diuntungkan maka bersifat positif interaksinya contohnya apa interaksi positif itu seperti misalnya ibu kalian membuat lontong dengan daun kan untuk apa agar aroma dari lontong itu beraroma daun ya itu adalah salah satu contoh bagaimana interaksi kemasan dengan produk yang diinginkan nah dalam kaitannya dengan migrasi bahasan dalam pertemuan ini tentu ibu akan memberikan hal-hal yang merugikan ya nah terjadinya interaksi itu akan menyebabkan interaksi fisik dan kimia sehingga selain migrasi maka juga akan terjadi sorpsi dan permeasi apa itu sorpsi apa itu permeasi kita akan bahas pada slide selanjutnya perpindahan atau pergerakan zat atau substance yang melewati kemasan ke dalam produk itu dibagi menjadi tiga istilah yaitu migrasi sopsi dan permeasi migrasi itu adalah perpindahan komponen kemasan ke dalam makanan sopsi itu adalah sebaliknya ya dari makanan ke dalam kemasan kok bisa bisa contohnya misalnya jika Anda membeli membeli lemon water ya ketika airnya sudah kamu minum kemudian kamu isi lagi air air mineral ya maka rasa lemonnya masih terasa dari mana itu adalah dari produk lemon water itu tersopsi atau terserap ke dalam kemasan tapi karena Anda menambahkan air lagi maka dia akan bermigrasi sedangkan permeasi hubungannya dengan permeabilitas kemasan itu adalah bagaimana pindahnya gas gas ya dari environment di luar kemasan melewati kemasan kemudian mencemari produk contohnya produknya menjadi melempum ya rumput menjadi melempum atau produknya bahkan bisa terkontaminasi dengan tumbuhnya jamur ini memberikan sedikit referensi yang bisa kamu baca ya ini semuanya online book ya jadi rasanya bisa kamu download di di internet nah gambar ini menunjukkan bagaimana tadi migrasi sopsi dan permeasi ibu pijak jelaskan dengan gambar ini lihat bahwa migrasi itu dari permukaan kemasan ke dalam produk ya sopsi itu adalah kebalikannya jadi migrasi itu sebenarnya adalah desopsi sopsi itu dari produk ke plastik sedangkan permeasi itu di luar kemasan ya di lingkungan masuk ke dalam produk dan sebaliknya baik jika kamu mengingat kembali pelajaran sebelumnya bahwa klasifikasi kemasan itu ada tiga primer sekunder dan tersier disini ibu mau menjelaskan bahwa kemasan yang sangat sangat erat kaitannya dengan migrasi tentu adalah kemasan yang kontak langsung dengan pangan yaitu kemasan primer ini juga salah satu contoh menjelaskan bagaimana megasemisme migrasi itu terjadi anda bisa lihat ini adalah permukaan kemasan yang dipenuhi dengan substan-substan dot-dot merah ini pada saat T0 bahwa pangan itu tidak mengandung dot merah ini tetapi dengan berjalannya waktu dot merah ini akan berpindah ke pangan kenapa berpindah anda tentu ingat teori difusi bagaimana bahwa konsentrasi dari substan ini antara kemasan dan produk itu berbeda difusi adalah perpindahan molekul dari yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah pertanyaannya adalah apakah semua dot ini akan berpindah ke produk tentu tidak karena anda ingat bahwa ada kestimbangan dimana pada saat kestimbangan tidak ada lagi Z yang berpindah dari kemasan ke produk tetapi akan seimbang jumlahnya ya jadi akan terjadi migrasi sampai kestimbangan itu terjadi baik ini adalah migration model jadi sebenarnya migrasi itu bisa dihitung berdasarkan persamaan matematika silahkan saja jika anda yang tertarik untuk menulis skripsi tentang migrasi maka tidak harus masuk lab bisa juga dengan simulasi simulasi seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa migrasi itu ratkaitannya dengan proses difusi seperti ini persamaannya saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut yang akan membuat kalian bingung dan difusi tadi itu mengikuti hukum fix kedua sehingga menjadi persamaan yang pendek seperti ini D itu adalah koefisien difusi C itu adalah konsentrasi X adalah jarak T adalah waktu jadi dari persamaan ini bisa terlihat bahwa migrasi jumlah migrasi dalam waktu tertentu itu sangat tergantung kepada koefisien difusi dan konsentrasi awal dari migran yang ada pada kemasan dan juga jarak yang diartikan sebagai tebal dari kemasan tersebut ketebalan oleh karena itu parameter yang berpengaruh terhadap jumlah migrasi itu adalah sifat natural produk pangan yang dikemas apakah itu beralkohol apakah itu berasam apakah itu berair ini yang tugas praktikum kalian minggu kemarin coba urutkan bagaimana akritifitas jenis pangan yang banyak dikemas secara komersial Anda bisa urutkan minyak lebih tinggi dari alkohol atau air lebih tinggi dari alkohol dan sebagainya yang kedua adalah struktur kemasan termasuk di sini adalah kristalilitas dan ketebalan tadi makin tebal atau makin kristalin maka migrasi akan semakin kecil coba urutkan bagaimana bahan kemasan ini mempunyai migrasi dari yang terbesar ke yang kecil ini jalan untuk exercise dan yang tak kalah penting adalah waktu dan temperatur nah kita akan membicarakan tentang klasifikasi dari migrasi ya walaupun dipengaruhi oleh empat hal yaitu tadi jenis produk yang dikemas kemudian struktur kemasan waktu dan suhu akan tetapi migrasi berdasarkan dari sifatnya ya nanti akan ibu jelaskan lebih lanjut disebut kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 kelas 1 itu non-migrating independent migration atau migrasi yang tidak dikontrol oleh pangan dan migrasi yang dikontrol oleh panan apa itu migrating anda akan lihat bagaimana migrasi gelas atau metal alloy alloy itu adalah paduan kemasan logam dan keramik yang jenis kemasan ini dikatakan inner yaitu kemasan yang tidak berinteraksi dengan pangan inilah yang disebut dengan migrasi kelas 1 sedangkan migrasi kelas 2 adalah migrasi yang tidak dikontrol oleh pangan artinya apa makanan yang dikemas tidak mempengaruhi dari jumlah migrasi yang akan berpindah contohnya adalah plastik kertas karet dan plastik bisa dari selulus paper bisa dari selulus plastik bisa dari PET dan lain sebagainya nah sedang migrasi kelas 3 bisa dijelaskan bagaimana ya tidak hanya substance dari kemasan yang berpindah tetapi juga dari lingkungan bisa berpindah gitu tentu kelas kelas 3 ini merupakan kemasan yang sangat permeable artinya kemasan yang mempunyai keleluasan gas-gas dari lingkungan masuk ke dalam produk melewati kemasan paham ya nah ini adalah contoh migrasi dari beberapa komponen yang berbahaya dari suatu kemasan ke dalam produk bisa bersumber dari polimer bisa bersumber dari aditif yang ditambahkan ke dalam material kemasan seperti bahan katalis dan aditif bisa juga dari sisa pelarut bisa juga dari bahan pengisi perekat dan juga tinta yang kita bahas sebagai misuse atau salah penggunaan di awal pertemuan minggu lalu nah jika Anda cermati bahwa bahan kemasan itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam aditif ya tidak hanya material monomer tetapi juga material-material lain yang banyak sekali mulai dari katalis aditif yang lain antioksidan dan lain sebagainya nah tentu bahan-bahan bahan tadi akan bermigrasi ke dalam pangan ini adalah contoh bahan migrasi atau zat-zat yang bermigrasi dari berbagai bahan kemasan baik itu kaleng gelas keram plastik paling banyak karena plastik itu adalah paling banyak digunakan sebagai kemasan dan juga dari kertas nah sekarang migrasi dari kertas yang harus kita cermati adalah tidak menggunakan kemasan kertas bekas untuk pangan kertas bekas tidak untuk pangan kenapa karena ada tinta yang akan kontak dengan pangan yang akan menimbulkan tinta berpindah kepada pangan nah pada dasarnya sejauh ini mengingat bahan baku kertas sangat mahal maka kertas banyak didaur ulang untuk dipakai kembali maka disarankan walaupun misalnya kita menggunakan kertas bekas maka harus menggunakan kertas yang footgrid yang berwarna putih dan tidak berbintik nah apa resiko bahaya dari kemasan terhadap kesehatan seperti kita ketahui bahwa kemasan itu sifatnya adalah karsinogenik maka resiko yang paling banyak muncul yang paling ditakuti oleh manusia adalah penyebab cancer ibu akan memperlihatkan pada slide ini bagaimana selain cancer juga bisa menyebabkan berbagai macam masalah misalnya bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat bisa menyebabkan osteoporosis kerabuhan tulang menyebabkan alagi kulit dan juga kerusakan sistem saraf dan ginjal ini salah satu kasus yang terjadi di negara maju bagaimana penggunaan PVC polivinyl klorida untuk mengalirkan air pipa-pipa PVC itu mengandung diethyl adipat yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi atau kemandulan bahkan juga bisa menyebabkan tumor hati tentu sangat menakutkan ini adalah contoh apa namanya sindiran bagaimana semuanya dikemas dengan plastik maka apa yang kita minum dan apa yang kita makan itu mengandung plastik ini ini sama bagaimana apa namanya zat bahaya tadi itu bisa merusak sistem indokrin yang bisa menyebabkan banyak hal masalah pada organ tubuh manusia kenapa bisa begitu bahwa proses monomer anda ingat bahwa plastik itu dibuat dari berbagai macam bahan dan proses polimerisasi itu tidak 100% perfect maka dia akan meninggalkan sektosik atau chemical yang bisa bermigrasi dari kemasan ke dalam produk ini sama penggunaan PVC baik pada slide ini ibu akan menjelaskan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab jika ada migrasi dari bahan kemasan ke dalam produk maka kalau dilihat dari supply chain food kontak material dimana ini adalah produsen material kemudian ada reseller ada produser produk intermediate reseller lagi kemudian produk tadi intermediate diproses menjadi food kontak produk artikel ini maksudnya food kontak produk apakah itu botol apakah itu piring apakah itu plastik vegetable pouch dan lain-lain kemudian melalui reseller digunakan oleh pengemas pangan atau food producer nah dari rantai ini Anda akan bertanya kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan migrasi yang meyakinkan bahwa kontak pangan itu tidak berbahaya bagi manusia maka salah satunya dari rantai suplei ini adalah food producer yang harus bertanggung jawab dan meyakinkan terhadap keamanan pangan yang diproduksinya nah kemudian bagaimana dengan raw material dengan producer sejauh ini jika terjadi migrasi maka food producer yang bertanggung jawab untuk lebih lanjut dia harus meyakinkan bahwa kemasan yang digunakan yang dibeli dari produsen kemasan itu memang food grade gitu ya itu jadi tugasnya dari penjual atau produsen pangan oleh karena tanggung jawab dari migrasi itu adalah tanggung jawab dari produsen pangan maka produsen pangan harus mengenali kode-kode plastik ya karena plastik adalah senyawa makromolekul dan juga tambahannya mikromolekul yang diproses dengan cara polimerisasi maka tentu masih mengandung monomer oligomer dan makromolekul atau mikromolekul yang lain ini adalah 7 kode plastik yang sudah juga kita bahas pada minggu lalu ya mulai dari kode 1 2 3 4 ingat bahwa kode ini adalah menjelaskan jenis materialnya ya bukan penggunaannya 1 kali 2 kali 3 kali bukan ya jadi materialnya 1 itu PET material 2 itu HDPE dan sebagainya kode ini dibuat untuk memudahkan penggunaannya dan juga memudahkan dalam recycle nya ya karena ketika kita merecycle maka tidak boleh dicampur-campur antar kode ya jadi itu gunanya kenapa plastik itu diberi kode nah ibu sertakan pada tabel ini bagaimana sifatnya dan untuk apa penggunaannya ya coba dipahami pelan-pelan kode 5 kode 6 kode 7 kode 7 adalah satu-satunya kode untuk material plastik yang tahan panas ya bahkan bisa direbus maupun di steam seperti pada susu bayi melamin juga termasuk kode 7 ya tetapi hati-hati banyak melamin palsu yang tidak tahan suju tinggi sehingga warna lama-lama akan luntur luntur kemana luntur ke pangan makanya ada beberapa kalau anda ke nanti ya setelah ini anda bisa ke pasar dan melihat ada apa namanya melamin yang harganya murah anda bisa tes coba kamu rebus maka warnanya akan luntur ya nah ini adalah plastik styrofoam kodenya 6 ya paling banyak digunakan untuk take away food ya harganya cukup murah karena apa karena ini adalah foam jadi penggunaan materialnya per kemasannya cukup sedikit ya jadi cukup ringan makanya murah tetapi tentu saja hal yang harus dicermati adalah monomer styren yang mungkin saja bisa terlepas ketika kemasan ini digunakan maka bagi produsen pangan atau kalau kamu apa namanya pedagang kuliner biasanya kemasan jenis ini ya penggunanya dilapisi lagi dengan daun atau dilapisi lagi dengan plastik tahan panas untuk kehati-hatian jangan gunakan kemasan ini untuk dipanaskan di microwave misalnya anda membeli mie ayam kemudian anda ingin diangatkan lagi jangan langsung di microwave karena ini tidak tahan panas dan setirannya akan mudah terlepas selain aluminium foil dan stereofoam yang sering kita gunakan untuk membungkus makanan yang ternyata memberikan dampak yang tidak baik atau dampak buruk bagi tubuh kita lalu bagaimana dengan plastik yang biasa kita gunakan untuk membungkus makanan yang cenderung panas stereofoam terbuat dari bahan kimia yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti tiroid berusak sum-sum tulang belakang menyebabkan anemia membuat kekebalan tubuh berkurang mengganggu sistem syaraf dan beberapa masalah kesehatan lainnya butiran-butiran zat berbahayanya dapat dengan mudah berpindah pada makanan terlebih apabila digunakan sebagai wadah makanan panas yang mengandung kadar lemak yang tinggi asam dan alkohol badan kesehatan dunia atau WHO bahkan mengkategorikan stereofoam sebagai salah satu bahan karsinogen atau bahan pemicu kanker selain berbahaya bagi tubuh penggunaan stereofoam juga sangat berpengaruh pada lingkungan sifatnya yang tidak mudah terurai mengakibatkan penumpukan sampah bekas pakainya stereofoam sebenarnya bisa diurai namun proses pengurahannya tetap berdampak buruk yaitu akan melepaskan 57 senyawa berbahaya ke alam maka sebaiknya kita mengurangi penggunaan stereofoam aluminium foil biasa digunakan untuk menjaga suhu makanan serta sebagai lapisan pembungkus untuk memasak faktor yang membuat bahan pembungkus ini kurang baik digunakan adalah karena aluminium rentan rusak saat dipakai memasak sebagian partikel logam dapat terlepas kemudian masuk ke makanan seorang peneliti bernama Gada Basioni dari Ainshames University Mesir yang mengatakan bahwa peralatan masak seperti panci atau wajan aluminium relatif aman dipakai namun masak menggunakan aluminium foil seperti meletakannya di dalam oven bisa sangat berbahaya terlebih lagi jika digunakan untuk memanaskan bahan makanan yang mengandung asam atau bumbu pedas dalam suhu yang tinggi semakin tinggi suhu kebocoran partikel aluminium yang masuk ke dalam makanan semakin banyak sebuah penelitian yang dilakukan para dokter di King George Government Hospital atau KGH mereka menemukan peningkatan kasus kanker ginjal kanker penggorokan dan kemandulan yang dialami oleh pasien yang didapati sering mengkonsumsi teh, kopi, susu, dan juga kari yang dibungkus dalam plastik plastik yang banyak digunakan untuk menyimpan makanan sebenarnya mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi para ahli mengatakan bahwa jika seseorang sering mengkonsumsi makanan yang diletakkan di dalam plastik apalagi dalam jangka waktu yang lama maka orang tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan berat karena saat makan panas dimasukkan ke dalam plastik maka akan terjadi percampuran bahan kimia antara plastik dan makanan kalau beberapa kemasan memiliki efek samping bagi kesehatan pasti timbul pertanyaan kemasan seperti apa yang aman digunakan untuk membungkus makanan ada beberapa solusi yang bisa kamu ikuti solusi pertama adalah membawa kotak makan sendiri kemanapun kamu pergi dengan begitu kita juga bisa mengurangi penggunaan kemasan baik stereofoam maupun bahan lainnya membawa kotak makanan sendiri juga bisa menghindari kontaminasi bakteri pada makanan kemasan kedua yang bisa menjadi alternatif adalah besek bambu selain ramah lingkungan juga memberikan unsur estetik tersendiri besek bambu bahkan sering menjadi pilihan kemasan untuk oleh-oleh kelebihannya kemasan jenis ini juga bisa digunakan berkali-kali ada juga kemasan plastik terurai lingkungan atau biodegradable plastik tersebut dapat dibuat menjadi kemasan makanan yang ramah lingkungan solusi lain kemasan yang kelima adalah biofoam berasal dari bahan baku alami berupa pati biofoam dapat terurai secara alami dan juga bisa diperbarui proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia berbahaya tetapi memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembang setelah diproses dengan panas dan sekanan biofoam memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding terifoam namun kemampuannya menahan air masih rendah sampai disini pertemuan ke sembilan kali ini jangan lupa anda mengerjakan kuis dan juga tugas untuk praktikum saya harap anda selalu sehat semua dan bisa bertemu di pertemuan ke sepuluh sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati